Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap Panji Gumilang. Menurutnya aparat tidak perlu ragu lagi dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al-Jaitun itu. Terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau aparat penegak hukum tidak perlu ragu. Sejatinya dia sudah harus ditangkap, iya kan? Dengan penistaan agama atau pedoman agama itu dinaikkan menjadi penyidikan. Lalu harusnya sudah ada tersangkanya, kan? Kata Yandri pada Senin 10 Juli 2023. Anggota Komisi 8 dari fraksi PAN ini beranggapan kalau Panji layak untuk ditangkap seiring naiknya status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selain itu penangkapan terhadap Panji diharapkan dapat membuat situasi kondusif. Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap. Supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang. Karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pidananya menurut saya bukan hanya penistaan agama. Kan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Kata Yandri. Ia meminta aparat penegak hukum secara terang benderang mengungkam. Ia mewanti-wanti agar aparat tidak main-main. Ia juga menegaskan agar negara jangan sampai takut. Terhadap pihak-pihak yang membekingi Panji. Kalau ada beking-membeking di situ. Saya kira negara tidak boleh kalah. Masa negara kalah sama individu-individu. Apa hebatnya itu individu-individu? Siapapun mereka harusnya harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkan, tidak boleh ragu. Kata Yandri. Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri resmi meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren ataupun PES Al-Jaitun Panji Gumilang dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.